Hai semuanya selamat datang kembali di channel YouTube Vivi Veronica di video kali ini kita akan membuat cemilan enak jadinya banyak dengan bahan yang simpel dan sedikit aja oke langsung aja kita mulai di sini kita siapkan 65 ml santan instan saya menggunakan merek Sunkara kita langsung aja ya kita tuangin ke gelas takar karena kita akan cairkan dulu santannya ini udah saya pindahkan air gelas takar lalu kita akan cairkan sampai 250 ml totalnya nah berarti total air yang saya pakai adalah 185 ml ya ini kita aduk dulu sampai semuanya tuh lalu akan kita sisihkan lalu siapkan wadah ini wadahnya bersih ya teman-teman kering tidak ada air maupun minyak kan dua butir telur ayam telur ayam yang saya gunakan ini suhu ruang tidak pernah masuk ke dalam kulkas ya kita tambahkan 13 sendok makan gula pasir ini bisa disesuaikan dengan selera lagi ya hai 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 Oke udah 13 sendok makan ini setara dengan 200 gram akan vanili bubuk kurang lebih setengah sendok teh ya dia setengah sendok teh SP atau ovalet ataupun TBM semua bahan ini akan kita mixer menggunakan kecepatan paling tinggi sampai putih kental dan berjejak hai 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 selamat menikmati mixer sampai putih kental dan berjejak seperti ini kemudian kita langsung aja tambahkan santan yang udah kita cairkan ya ini kita masukin semuanya 250 ml selanjutnya mixer dengan kecepatan yang paling rendah saja asal rata jangan pakai kecepatan paling tinggi ya yang rendah saja ya teman-teman udah saya mixer saya lanjutkan menggunakan spatula saya aduk aja diaduk seperti ini ya saya pindahkan ke wadah yang lebih besar karena tadi rupanya tidak muat ya selanjutnya kita tambahkan 25 sendok makan tepung terigu protein sedang atau segitiga biru persendoknya seperti ini ya teman-teman tuh agak munjung tapi gak terlalu peres juga kita masukin 25 sendok makan selamat menikmati nah pas ya 25 sendok makan lalu 1 sendok teh baking powder selanjutnya adonannya ini akan kita aduk lipat hingga tepung terigunya nyampur dengan baik bersama kocokan telur dan santannya diaduknya pelan-pelan aja misalkan adonannya bisa nyampur dengan baik seperti ini tuh waktu kita aduk balik tidak ada lagi santan yang masih cair di bawah ataupun terigu yang belum teraduk jadi tekstur adonannya akan seperti ini ya warnanya tambah kita campurkan dengan pasta pandan secukupnya kita masukin sedikit dulu nanti kalau kurang baru kita tambahkan ya tetap diaduknya pelan-pelan diaduk lipat seperti ini saya campurkan pasta pandan hingga warnanya cantik seperti ini oke saya akan siapkan cetakan kecil-kecil ya jadi sebelum saya sisikan saya beri tambahan meses seres warna-warni teman-teman bisa pakai bisa tidak ya ini akan kita aduk kembali jika kurang suka meses warna-warni silahkan pakai yang warna coklat oke sekarang baru akan kita sisikan kita akan cetakan kecil-kecil seperti ini sebelumnya sudah saya oles tipis menggunakan minyak supaya nanti lebih gampang waktu dikeluarin oke teman-teman langsung aja kita isi sampai penuh kalau nggak mau sampai penuh 3 per 4 juga nggak masalah tuh sampai seperti ini ya kita lakukan sampai habis י mudah panas Kita lakukan sampai habis Teman-teman kalau misalnya diisi Sampai penuh seperti ini Ini bisa menghasilkan 30 buah Ini udah siap sebagian Kita akan kukus terlebih dahulu Di kukusan yang sudah dipanaskan sebelumnya Kita kukus selama 15 menit ya Jangan lupa tutup kukusan Dialasi dengan serbet bersih ya Setelah kita buka hasilnya mengembang Bagus seperti ini langsung kita angkat Tuh cantik bukan Langsung keluarin aja Dari cetakannya Sebelumnya tangan saya sudah dicuci bersih ya Tuh mulus bagus banget Setelah kita keluarkan ini hasilnya Lembut banget ya Tuh Sekarang kita coba yuk Tuh Dalamnya bagus banget Selamat mencoba Manisnya pas Enak sekali Terima kasih sudah menonton video youtube dari kami Jangan lupa subscribe Like, comment Dan share ke teman-teman kalian semuanya Sampai jumpa kembali Bye